Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang masalah algoritma print. Oke, algoritma print itu adalah algoritma untuk menghitung minimal spanning tree atau MST. Jadi, pada grab ya, grab spanning itu adalah grab di mana titik-titiknya, semua titiknya dihubungkan oleh sebuah pad, sebuah garis atau sisi rusuk. Jadi, semua titiknya dihubungkan. Jadi, bisa saling berhubungan. Ada pad dari semua titik itu. Nah, caranya pertama, ambil sisi atau edge pada grab yang mempunyai bobot paling kecil. Kemudian, masukkan suatu variable atau suatu himpunan T. Kemudian, dari ujung itu, dicari titik yang bersisian terhadap titik, terhadap sisi yang sudah ada di dalam T ini. Dipilih yang minimum. Nanti dimasukkan sisi yang terpilih ke dalam T lagi. Terus, begitu terus. Diulangi. Tetapi, kalau ada yang membentuk cycle, maka itu di-AB-kan. Tidak dimasukkan ke dalam T. Itu diulangi, terus sampai N-2 kali. Jadi, sebagai contoh, ini. Ada grab yang namanya minimal spanning tree. Jadi, titiknya ini semua tetap ada, tetapi bisa dari A ke E, bisa dari A ke C, bisa. Jadi, semua titik saling berhubungan dengan pad jumlah total jarak atau pad yang minimum. Nah, caranya begini. Ini grabnya. Dipilih. Dipilih. Ad si yang terkecil. Sisi yang terkecil, yaitu H dan G. Nah, makalah K1 ini, H dan G. Dari H dan G ini, pilih sisi yang paling kecil yang adjacent. Atau yang terhubung terhadap G atau H. Kalau H, ini yang ada 8, 11, 7. Sedangkan G ada 2. Karena yang terkecil 2, maka dipilih 2. Jadi, langkahnya ini. A, B, F. Ini yang terkecil. Selanjutnya, pilih titik yang adjacent dengan F. Karena F ya. Berarti, pokoknya kalau prim itu diawali sebuah titik, dan itu terus titik berikutnya sebagai acuan. Sebagai acuan untuk menentukan titik dengan sisi yang terkecil. Jadi, habis H. H itu yang titik acuannya. Ketemu G. Habis itu G jadi titik acuan. Jadi, F. Habis itu F jadi titik acuan. Dipilih. F di sini ada 4, 14, 10. Nah, karena ini yang paling kecil 4, maka yang terpilih titik C. Nah, seperti ini. Nah, G, F, terus C. Kemudian, C ini jadi titik acuan. Ada 7, ada 8, ada 2. Otomatis yang terkecil 2. Sehingga, dari sini yang terpilih adalah 2. Langkah selanjutnya ini kan. A, G, F, C, terus 2. Nah, ini yang terpilih tadi. Oke, jadi sebelumnya tadi. Maaf. Nah, ini. Setelah ini, yang sebagai acuan I. Nah, ini ada ke 7, ada ke 8. Hanya, kalau misalkan ke 8, dia akan membentuk cycle. Cycle-nya itu ini, G, F, C, I. Ini kan cycle ini. Nah, ini enggak boleh. Kalau, terus ke 7. Kalau ke 7, ini juga cycle. Cycle-nya apa? Cycle-nya itu H, F, C, I. Tadi kan ini sebelumnya. Nah, kalau ini ke G, menjadi cycle. Ini ke H, menjadi cycle. Karena menjadi cycle, ditolak. Kalau ditolak, dia mundur. Mundur ke sebelumnya. Sini, C. Sebelumnya kan, ini ada 7 dan 8. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 7. Maka yang dipilih adalah D. Jadi, dari sini tadi, ini yang dipilih D. Jadi, ini sebelumnya tadi, langkah kita akan H, G, F, C, I. Terus, kita pilih 7D. Nah, selanjutnya, dipilih D. Dari D ini, mana yang adjacent yang terkecil? Nah, ini 9. Nah, kalau ke-14, ini tidak bisa. Karena akan membentuk cycle. Maka ini terpilih. Nah, ini yang tadi ya. ini sama dengan yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini ketemu dengan... Saya ulang di sini. Jadi, ini bisa. Kan ada 2 ini. Habis 7. Nah, titiknya itu sebenarnya ini dulu boleh. Jadi, ini boleh. Atau yang ini dulu. Sama saja. Jadi, nanti hasilnya sama. Misalkan ini ke E, kan? D ke E. Yang ini dulu. D ke E. 9. Habis itu kan E selesai. Dia akan mundur. Mundur. Nah, di sini. Sampai sini, yang ini. Jadi, C-nya terus D. Nah, yang belum ter... Yang belum ter-cover kan yang A ini. Jadi, A-nya ini mundur. Jadi, ada 4. Jadi, ini adalah spending... Minimal spending 3-nya. Jadi, semua sudah ter-cover. Itu bedanya ya. Kalau cruise call, ini kan satu-satu. Oke, jadi... Ini adalah... Hasilnya. Dari awal sebelumnya ini. Ini sebelumnya. Setelah... Setelah... Ini sebelum dicari minimal spending 3. Setelah menggunakan algoritma film. Ketemu U. Jadi, langkah pertama HG. Ini ketemu 1. Kedua, GF. Ketemu 2. Terus C, D. Terus C, D. Ketemu... F, C, 4. Kemudian ini C, I. Ini 2. Terus C, D. Ini 7. Ini sebenarnya terus ada yang sini. Yang kecil berikutnya kan ini. Nah, ini C, C, H. Terus kemudian dari sini. Ini harusnya ini ya. Ini sini, ke sini dulu. Karena ini yang acuan kan ini. Paknis sudah habis, mundur. Baru 8, baru 4. Jadi, kalau di total, itu jawabnya ada 37. Oke. Saya pikir itu tadi sedikit atau sekilas penjelasan mengenai algoritma film. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.